Intro Komandan Distrik Militer 1015 Sampit Terima kunjungan kerja dari tim asistensi teknis atau asnis penyelenggara Bintah Wil dari Pusat Teritorial Angkatan Darat Pusterat yang diketuai oleh Brigjen TNI Yuswandi dan rombongan bertempat di Makodim 1015 Sampit pada Kamis 22 September 2022 Turut hadir dalam rombongan Brigjen TNI Yuswandi, Kolonel Kaf Cecep, Mayor Infanteri Muhammad Nuryadi, Letda ARM M. Saifulie yang disambut oleh Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, beserta para perwira staf Kodim 1015 Sampit. Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP mengucapkan selamat datang tim asnis Garbih Tahwil di Kodim 1015 Sampit dan terima kasih kepada tamu undangan yang berkenan menyempatkan hadir. Lebih lanjut, Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP menjelaskan Secara garis besar kegiatan Bintahwil yang telah dilaksanakan Kodim 1015 Sampit, baik kegiatan program maupun non-program. Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP menambahkan bahwa maksud dan tujuan kunjungan tim asnis tersebut dalam rangka menyamakan persepsi dan sasaran kegiatan Bintahwil antara Komandan Atas dalam hal itu Pusat Teritorial Angkatan Darat dengan Satuan Komandan Kewilayahan di seluruh Indonesia. Yang mana pembinaan ketahanan wilayah atau Bintahwil merupakan salah satu metode Bintar yang merupakan usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ujar Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP Terima kasih telah menonton!